Intro Oke lanjut Ya saya datang kesini Ke pengadilan negeri Jakarta Pusat Itu dalam rangka men-support Secara moral Sahabat saya Lawyer saya juga Yang pertama GDT Widya Yanto Yang saat ini Sedang Apa ya Istilahnya Di Terkena kasus yang mungkin Dia sendiri Mungkin ya Mungkin menurut saya Tidak melakukan hal yang diperlukan Jadi nanti biar pengadilan yang Memutuskan lagu Tapi saya sebagai teman Sebagai sahabat Sebagai klien dan juga Saya Apa namanya Men-support secara moral Mudah-mudahan Mas Dirit bisa melewati Ujian yang diberikan Bola Subhanahu wa ta'ala ini Dengan ancaman Mengenal sosok Dirit Seperti apa Mengenal sosoknya Saya kenal Mas Dirit itu udah 10 tahun lebih lah Yang pasti dia sosok yang Sangat Helpful Ringan tangan Membantu Terutama dalam Untuk kasus-kasus yang berhubungan Atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah hukum Saya kan awam ini soal hukum Jadi ada apa-apa Saya pasti nanya Sama Mas Dirit Kalau Kasusnya seperti ini gimana Kasusnya seperti itu gimana Dan Alhamdulillah Mas Dirit itu selalu memberikan Masukan-masukan Informasi-informasi Petunjuk-petunjuk Yang memang Sejauh ini ya Bermanfaat buat saya Dan free of charge Jadi bener-bener Amas sahabatnya sendiri Itu Dia Nggak Apa namanya Nggak Menentukan daya Gitu Jadi Bener-bener Lu pokoknya Kalau butuh support gue Kalau Memang Gue bisa Apa namanya Membantu Gue akan bantu Free of charge Mas Dirit Sebaik itu orangnya Jadi Alhamdulillah Beberapa Masalah yang Selama ini Gue Hadapi Itu Mas Dirit lah Yang selalu Bantu Yang memberikan Masukan-masukan Langkah-langkah apa Yang memang harus Gue Jalani Supaya Masalah itu Tidak panjang Atau tidak melebar Selam perhati Mas Dirit Kasusnya apa ini Bang Di Pengadilan sendiri Nah Kalau kasusnya apa Kalau secara hukum Saya kurang paham Gitu Karena saya gak mau Sampai terlalu jauh Apa namanya Ikut campur Karena saya sendiri kan Orang yang Kurang paham dengan Masalah hukum Tapi yang pasti Yang saya tahu Samar-samar Mas Dirit ini Sebagai lawyer Memberikan satu Masukan Kepada klien-kliennya Tapi gak tahu Bagaimana ceritanya Kenapa justru Mas Dirit Yang dijadikan Tersangka Gitu Justru lawyernya Ini yang dijadikan Tersangka Saya gak ngerti Ada apa Di balik itu semua Tapi yang pasti Kita lihat aja Nanti di pengadilan Di sidang-sidangnya Mudah-mudahan Apa yang dituduhkan Kepada Mas Dirit ini Tidak terbukti Gitu Jadi Ya saya hanya bisa Men-support Karena moral Bisa Cuma bisa berdoa Dan memberikan dukungan Penuh Terhadap Mas Dirit Tadi ngomong apanya Mas Dirit Kenapa Tadi ngomong apanya Pas ketemu Mas Dirit Di dalam Tadi Cuma sehaya aja Sehaya aja Ya cuman menguatkan aja Memberikan semangat Memberikan support Insya Allah bisa melewati ini Dengan Apa Dengan lancar Dan tidak Sampai Ditahan terlalu lama Sampai jumpa